Baik, Bapak Kajari beserta jajaran yang kami hormati Pada hari ini kami organisasi anak dari Laskar Sejati Yang merupakan anak-anak Purnawirawan yang ada di Kabupaten Nabili Khususnya Purnawirawan Kodik, Sriwini Dan partisipan yang ada hari ini Hari ini kami hadir di Kejaksan Negeri Nabili Untuk menyampaikan kepada Kajari beserta jajarannya Maupun para pihak penegak hukum yang hari ini Bapak Kapolris beserta jajaran Hari ini Provinsi Papua Tengah merupakan Provinsi daerah otonom baru Tetapi dalam pengamatan kami Di dalam perjalanan Provinsi yang baru berumur jagung ini Sudah terjadi korupsi yang begitu Sangat-sangat menggetarkan kami penduduk Provinsi Papua Tengah Terutama yang ada di Kabupaten Nabili Tidak dipungkiri Korupsi merupakan virus Merupakan sesuatu yang sangat-sangat Mencelakakan kehidupan masyarakat Kehidupan berbangsa dan benergaran Hari ini kita lihat Kasus-kasus besar yang terjadi di Republik ini Kita lihat kasus yang baru saja Terjadi di Kejaksaan Agung Bagaimana Jampitsus Diteror oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab Hari ini kami andalas Hadir di Kejaksaan Negeri Nabili Memberikan dukungan Bapak Kajari adalah anak Papua Bapak ditunjuk Dipercayakan oleh negara Untuk memberantas Para koruptor Terutama manusia-manusia Yang diberikan kebenaran Oleh negara Tetapi pada kenyataan Mereka melakukan korupsi Pengadilan tanah Pembangunan kantor Provinsi Papua Tengah Diisi nyalir Terjadi permainan Yang tidak bagus Rekan-rekan yang bekerja di Provinsi Papua Tengah Banyak yang mengeluh Banyak yang menyampaikan Hal-hal yang tidak becus Yang tidak benar Di dalam pemerintahan Daerah Autonom Baru ini Bagaian dinas Pegawai Negeri Untuk Provinsi Papua Tengah Sangat memalukan Kalau kita lihat Itu pegawai di kantor bupati Itu apelnya Kalau gabungan Itu dari dalam kantor Sampai di ruang Di luar-luar itu banyak Kalau kantor gubernur Yang dekat ini saja Pegawainya yang curah sedikit Tetapi pembiayanya sungguh Sangat-sangat Kurang ajar Bapak Caksa Bapak Kacari kami mohon Untuk tangkap itu Para korumtor yang tidak benar itu Manusia-manusia Sampai di Republik ini Perjalanan dinas yang fiktif Tolong ini diperhatikan Kami yang dawas akan berdiri Kami akan tegakkan Keadilan di Provinsi Papua Tengah Kami akan membantu Para penegak Hukum Baik kepolisian Maupun kejaksaan Untuk menegakkan Pemberantasan korupsi Di Kabupaten Apiring Provinsi Papua Tengah Ini mungkin beberapa poin Yang kami sampaikan Dan kami yang dawas Akan selalu mengawal Apabila ada oknum-oknum Yang ingin Untuk Mengawal-awal Proses penegakan hukum Maka tanya-tanya Saya akan Tampil balik depan Untuk membela bagian-bagian ini Saya rasa Ini pernyataan Sikap tegas dari kami Anak Darah Laskar Serjati Yang ada di Kabupaten Nabiri Sekian dan Terima kasih Apabila ada kata-kata Yang kurang berkenan Mohon dimaafkan Shalom Selamat siang